Intro Ditala JJ Govinda sana sadikan nangis sujud di kaki mertua minta rujung Ditala JJ Govinda sana sadikan nangis sujud di kaki mertua minta rujung Tersiar kabar JJ Govinda menyatukan talak cerai kepada Sana Sadika Imbas isu perselingkuan dengan Randy Janet Kabar Sana Sadika menolak digugat cerai JJ Govinda Hingga bersujud meminta maaf di kaki mertuanya ini disebarkan oleh kanal Youtube High Infotainment Dengan mendulang atensi sebanyak 1,2 ribu jumlah tayangan Berikut adalah narasi yang disertakan kanal Youtube High Infotainment Ditala JJ Govinda sana setemui ibunda JJ bersudut minta maaf Bunyi keterangan yang disertakan Akan tetapi benarkah Sana Sadika menolak digugat cerai JJ Govinda Dan meminta maaf hingga bersujud di kaki mertuanya Berdasarkan penelusuran tim mata-mata.com Tidak ada jejak digital maupun riwayat Sana Sadika digugat cerai JJ Govinda Oleh karena itu, narasi yang menyebutkan Sana Sadika bersujud meminta maaf di kaki ibunda JJ Govinda tidak valid Pasca disimak sampai selesai, video berdurasi 3 menit itu mengandung narasi yang tidak relevan dengan klaim judul konten video Alih-alih mengungkap gugatan cerai JJ Govinda, narator malam membahas pertemuan Ami Kanita dengan besanya Foto Sana Sadika dan JJ Govinda yang digunakan dalam bagian thumbnail merupakan editan semata Untuk kepentingan mendukung klaim judul dan mendulang trafik Dengan demikian, narasi yang mengklaim Sana Sadika menangis bersujud di kaki ibunda Randy Janet Karena menolak digugat cerai adalah keliru alias soks Konten video yang diunggah oleh kanal Youtube High Infotainment tersebut Masuk ke dalam konten Fails Connection alias koneksi yang salah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton